Halo conference, untuk menjawab soal ini maka kita perlu mengingat kembali materi eksponen ataupun perpangkatan dimana pada soal diketahui akar A itu memiliki sifat akar X sama dengan X pangkat 1 per 2 dapat ditulis A pangkat 1 per 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari BC memiliki sifat sebagai berikut dapat ditulis B pangkat 1 per 3 dikali dengan C pangkat 1 per 3 per akar pangkat 6 dari A pangkat 2 kali B pangkat 4 kali C pangkat 3 memiliki sifat sebagai berikut dapat ditulis A pangkat 2 per 6 dikali dengan B pangkat 4 per 6 dikali dengan C pangkat 3 per 6 adapun pada pilihan ganda bentuknya adalah akar pangkat 6 maka kita diminta membuat menjadi akar pangkat 6 perlu diketahui akar pangkat 6 itu dapat kita bentuk menjadi perpangkatan pecahan yang terletak pada penyebut seperti berikut sehingga A pangkat setengah dikali B pangkat 1 per 3 dikali C pangkat 1 per 3 itu pangkatnya kita setarakan menjadi pangkat per 6 maksudnya adalah pangkat setengah ini kita setarakan sama dengan per 6 dengan cara dikali 3 penyebutnya maka pemilangnya kali 3 sehingga setara dengan pangkat 3 per 6 lalu 1 per 3 ini kita setarakan menjadi per 6 dengan cara penyebutnya kita kalikan 2 maka pemilangnya kita kalikan 2 akan setara dengan 2 per 6 sehingga bentuknya menjadi A pangkat 3 per 6 dikali dengan B pangkat 1 per 3 itu akan setara dengan B pangkat 2 per 6 dikali dengan C pangkat 1 per 3 setara dengan C pangkat 2 per 6 per A pangkat 2 per 6 dikali dengan B pangkat 4 per 6 dikali dengan C pangkat 3 per 6 kemudian langkah berikutnya adalah memiliki sifat X pangkat M per X pangkat N itu sama dengan X pangkat M dikurangi N maka bentuknya menjadi A pangkat 2 per 6 maaf maksudnya adalah A pangkat 3 per 6 dikurangi 2 per 6 dikali dengan B pangkat 2 per 6 dikurangi 4 per 6 kemudian dikali dengan C pangkat 2 per 6 dikurangi 3 per 6. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi A pangkat 1 per 6 dikali B pangkat negatif 2 per 6 dikali C pangkat negatif 1 per 6. Adapun X pangkat negatif M itu sama dengan 1 per X pangkat positif M. Maka bentuknya menjadi A pangkat 1 per 6 dikali dengan 1 per B pangkat positif 2 per 6 dikali dengan 1 per C pangkat positif 1 per 6. Sehingga dapat kita tuliskan A pangkat 1 per 6 per B pangkat 2 per 6 dikali C pangkat 1 per 6. Ada pun bentuknya sama dengan yang poin ke-3. Sehingga dapat kita bentuk menjadi akar pangkat 6 dari A pangkat 1 per B pangkat 2 dikali dengan C. Di mana jawaban ini dapat kita ketemui pada pilihan yang A. Demikian pembahasan soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.